Halo dengan aku disini dan di video kali ini gue sharing tentang Facebook Ads bulk targeting dan ini adalah fitur yang dipunyai oleh Facebook dan jarang sekali advertiser Facebook itu menggunakan fitur ini adalah fitur ini bagus ya kalau misalnya teman-teman sudah punya database customer jadi teman-teman yang menarget tempat atau area dimana customer itu berada itu bisa berdasarkan dari zip zip code itu kayak postal kayak apa ya kode pos terus juga kayak provinsi state dan juga city jadi teman-teman bisa targetin tempat dimana customer teman-teman berasal nah jarang sekali advertiser itu yang menggunakan fitur ini padahal fitur ini bagus ya kalau teman-teman ingin mengeksplorasi ini area-area yang mungkin belum terjamah oleh para advertiser lain nah sebagai contoh gua coba bikin iklannya aja trafik misalkan nah untuk menggunakan fitur ini teman-teman harus punya yang namanya database customer jadi kalau teman-teman belum punya database customer silahkan teman-teman iklan dulu sampai teman-teman punya database customer yang banyak lalu teman-teman bisa lakukan targeting nah sebagai contoh gua akan coba ikan di dua ya di lokal sama di luar tangkong gua akan mulai dari luar nah gua ngambil contoh database customer nah disini Facebook mempunyai fitur namanya ad book location disini ya teman-teman klik disini bisa simpel banget fitur ini nah gini teman-teman bisa target berdasarkan address ya ini ada alamat kode pos city kode yang main nggak pernah gua pakai lalu state port region lalu country nah kalau teman-teman yang lebih spesifik teman-teman bisa lakukan kayak address sebagai contoh nih ya bukan ambil address ini di atas 25 mil atau Facebook sudah memberi contoh nih ini adalah format addressnya nah kebetulan gua sudah punya database customer gua akan coba cari dulu database customer gua oke gua akan coba buka Excel nah karena bubung database customer ini agak lumayan sensitif ya jadi gua akan coba mengedit dulu sebentar ya gua mau pause dulu videonya ya biar teman-teman teman-teman bisa langsung lihat aja kas database customer nya sorry nanti biar tahu cara praktiknya setiap Oke saya sudah paste di bagian customer saya pasti di sini ya lalu saya akan klik di match location Hai nah bisa Facebook akan bilang bahwa dia hanya support 200 location for each ad set ya jadi dia akan meng-copy paste hanya 200 lain pertama jadi kalau teman-teman punya banyak database customer teman-teman teman-teman silakan membaginya ya membaginya per 200 ya hai 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 ini biasanya membutuhkan waktu yang sedikit lumayan lah ya paling ya bersesai baru ngomong nah ini ada database customer nya ada 200 location dan ada 100 yang match dan status yang error yang biasanya error ini yang tidak terdeteksi oleh si Facebook ya Nah kebetulan karena gua menggunakan platform Shopify jadi gua lebih enak untuk ngambil datanya ya tapi kalau teman-teman punya form itu yang dimasukin ke spreadsheet Google spreadsheet atau Excel itu juga bisa dipakai klik di sini atme chat 100 location at status mechat location dan disini kita sudah ketemu lokasi-lokasinya dimana customer kita itu ada nih ada Australia ya karena ketemu juga target Australia dan misalkan kita hanya ingin fokus di Australia aja misalkan jadi US nya akan saya hapus nah ini hanya Australia aja dan kita bisa menjangkau sekitar 8.900.000 orang ya apalagi kalau teman-teman main di market US kan US itu besar banget ya besar banget jadi teman-teman mengeksplor daerah-daerah yang memang kita bisa eksploitasi gitu kan dan gimana disana itu terjadi banyak sales disana nah ini kalau dari address lalu pertanyaannya gimana kalau misalkan dari zip code atau postal code itu juga bisa Hai atau dari kode pos itu juga bisa tak gua akan coba cari dulu kode pos kode pos hai 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 Oke entar ya moncadu file-nya Hai jadi dari kode pos bisa city juga bisa itu juga enak banget lah juga teman-teman mau eksplorasi misalnya daerah tertentu yang mungkin potensial gitu kan itu tetap bisa menggunakan cara ini aku akan copy disini Hai teman-teman oke gua akan triplis dulu bentar ya nah ini kalau teman-teman ingin menargetkan via address ya atau teman-teman ingin menargetkan teman-teman lagi yang via spesifik lagi via kode pos itu juga bisa di choose di sini adalah choose postal code situ dan biasanya kalau ada angka ini supaya bikin-bikin error ya tapi di sini akan gue biarkan aja enggak gua rapihkan Hai kanan dia ada lokasinya ada 35 error error tuh biasanya ada yang begini-gini yang belakangnya ada ini lalu disini akan gua matching kita lihat seberapa kaya yang matching ada 305 image nah ada di sini nah ini ada di US nah ini lokasnya targeting ada 12 juta nah tadi tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan dicuanya teman-teman apa nah disini ada woman terus usianya 25 sampai misalkan yang paling bagus 64 gitu kan Hai hati selalu bisa lihat data yang ada di sini lalu satu satu hal lagi selain dari ini juga kita juga bisa targetkan sitinya sitinya juga bisa Hai tarik gue cari dulu Hai sitinya di Excel banget nah ini ada biling Siti Hai mati biling Siti gua coba ambil ya sedikit nah ini teman-teman harus ini dulu ya harus mensortir jadi yang duplikat-duplikat itu lebih baik di limu ini ada banyak sekali yang duplikat ini juga bisa dengan Siti nah saya akan add book location lagi choose one pilih Siti saya akan masukkan di sini Siti nya saya akan match location hanya 250 yang dia support ya jadi kalau teman-teman punya database lebih dari tadi atas 250 misalkan teman-teman bisa membagainya menjadi dua Excel atau dua ad set Hai itu sebentar masih di matching nah ini karena banyak yang sama ya Biasanya suka banyakan error juga sih ada 4 error cuma 4 error cuma 4 ada sih oke nah setelah seperti ini tinggal add match location nah ini bisa gue bilang setting time banget ya Jika teman-teman misalkan Oh ternyata banyak customer dari Siti ini ya Kenapa Siti itu enggak ada eksploitasi nah ini tab Nah ini sudah ketemu Siti-sitinya ini biasanya bikin error ini biasanya karena ada dua negara biasanya Hai nah kayak ini nah biasanya ada dua negara itu yang kadang-kadang suka bikin error dia karena Facebook negeri Oh sorry ini kalau teman-teman bisa akan main di banyak Siti gitu ya atau banyak negara ini kalau ketika teman-teman membuat campaignnya itu usahakan dipisah ya dipisah per negara nah ini kalau untuk market luar untuk market lokal kayak gimana market lokal juga kurang lebih sama Hai di sini gue akan coba ambil data lagi ya hai 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 kegauan post videonya ya biar enak dilihatnya itu sebenarnya hai 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 Oke kita mulai lagi nah perbedaannya untuk market luar dan lokal itu itu kalau untuk market lokal ini belum support sampai sekarang ini masih belum support zip code atau kode post yang mudah-mudahan si kedepannya bakal support ya karena terakhir kali gue lihat itu masih belum support deh ya masih belum ada ya Hai tapi kenapa oh iya belum ada nih masih belum ada kenapa bruni support ini agak lucu ini sebenarnya karena bikin kecil ya nah eh sorry balik lagi untuk market lokal temen-temen bisa targetin berdasarkan city ataupun address address tuh masih bisa kebaca ya tapi addressnya masih yang jelas yang membuat si Facebooknya nggak bingung nah ini akan ambil contoh sebagai city aja kalau masukin sini city dan jangan lupa remove-remove yang duplicate ya ini karena banyak yang duplicate karena gua belum merapikan file-nya ini data gua ambil dari customer yang masuk ya dan disini kadang-kadang gua suka menemukan kota-kota yang memang gua nggak kepikiran gitu bahasakan database dari customer Hai aku matching dulu nah sudah ketemu nah ada 61 error error tuh biasanya yang nggak bisa kebaca Facebook sekian at 189 mencet location Hai nah disini sudah ketemu nih Hai nah ada 23 juta audience nah ini yang nah ini ada yang yang duplik-duplikat lebih baik nanti di-remove-remove ya jangan sampai nggak di-remove nih ini bahaya soalnya Hai ya enggak bahaya-bahaya juga sih tapi tapi kalau masukin ya silahkan aja tapi kalau sarang di-remove aja jadi biar ininya jelas kelihatan jelas Nah itu tadi gimana caranya kita melakukan targeting dan untuk masalah state itu juga sama atau provinsi ya di sini ada set atau region juga masukkan di sini ini juga sama tapi di sini gua nggak akan masukkan state ya karena state teman-teman sudah umum ya sudah banyak yang tahu di sini gue masukkan yang lebih spesifik lagi gimana caranya Hai kita menargetkan berdasarkan yang customer database dari customer yang kita punya dan siapa tahu juga di lingkaran itu misalkan lingkaran itu misalnya kayak gua dulu pernah targeting tuh kotanya itu kalau nggak salah Maryland Maryland di US itu waktu kita kota itu itu kencang banget dulu waktu itu kalau nggak salah itu itu produk apa ya tuh aduh cewek masalah ya itu kenceng banget dan waktu gue ngecek ngecek di mana ngecek di Google itu ternyata kota itu itu adalah tempat tinggalnya orang-orang kaya ya jadi orang-orang kaya yang ingin habiskan masa pensiunnya itu ya di situ gitu nah kotanya itu lebih banyak di situ ternyata itu yang ada satu lagi sih kota sih tapi nggak bisa sebutin namanya itu juga menarik juga karena kota itu daya belinya lumayan tinggi juga nah ini yang gue masukkan kalau teman-teman sudah punya database customer yang disiasiakan selalu teman-teman lakukan eksplorasi dan eksploitasi pada si data yang sudah teman-teman dapatkan Oke kayaknya gitu aja video kali ini semoga bermanfaat untuk semuanya dan setiap hari Jumat mulai Jumat ini gue akan coba rutin membuat video tentang marketing marketing tips dan juga tutorial seperti ini dan biasanya akan gue share di link di channel telegram platinum sama di YouTube gua ya untuk link telegram platinum ada di deskripsi dan untuk channel YouTube ya ada di sini juga jadi seperti kata kalau kata para youtuber lah kalau teman-teman ingin mau mendapatkan tips setiap Jumatnya sekarang terutama subscribe ada di bawah itu di bawah masih juga ini pertama kali gue bikin video seluruh subscribe nih jadi nanti teman-teman silahkan subscribe atau berlangganan tapi tetap sudah ngerti ya teman-teman pasti sudah lama DM sudah lama di dunia online kalian juga bisa ngerti lah nah jadi dari subscribe nanti kalau setiap ada tips nanti akan dikirimkan melalui email teman-teman ya jadi ada notifikasi juga di YouTube Oke kayaknya gitu aja semoga bermanfaat ya teman-teman bye-bye